Bibi Andu ini terinspirasi dari Cendige Bali. Biasanya ini disebut juga lambang, sebenarnya adalah alas suatu persembahan pada upacara khusus di Bali. Cendige ini adalah simbol bumi, dan dia boleh digunakan sebagai dekorasi, tapi kita mesti tahu nih makna dan fungsinya. Karena ini lambang dari bumi, maka segala jenis isi bumi dan alam semesta ini juga menjadi ornamen dari Cendige Bali ini. Karena fungsinya sebagai alas, jadi di sini juga seperti bumi, yang menjadi alas bagi kehidupan manusia. Jadi ini bicara filosofinya. Ketika mengerjakannya, jadi kalau mengerjain ini, kita tuh nggak boleh ngomongin orang lain, jadi nggak boleh berhati kotor, nggak boleh merumpi, nggak boleh ngatain orang. Jadi waktu mengerjain ini, kita hatinya harus bersih, harus rileks, harus tenang, nggak boleh dalam keadaan marah. Nah, katanya, Cendige Bali ini bentuk hasil dari akulturasi kemudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Hindu di masa Lampau. Nah, ornamen-ornamennya ini sebenarnya banyak sekali, karena inti dari ornamennya ini adalah segala hasil bumi. Nah, kalau misalnya mau betul-betul buat yang persis seperti Cendige ini, ini butuh keahlian presisi banget ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah matematik art, atau matematika seni, atau juga kita bisa juga katakan ke arah budaya. Tapi Bibi Andri hari ini nggak akan bikin yang susah-susah, jadi mau bikin yang sederhana aja. Jadi seperti ini ya. Nanti gampang kok ini buatnya. Jadi kira-kira seperti ini. Juga seperti ini. Sederhana sekali. Nah, untuk memulai aktivitasnya, pertama, siapkan kertas gambarnya ya. Ambil kertas ya. Sur harus lebih kecil dari kertas gambarnya. Jadi kertas gambarnya harus lebih besar dari kertas HVS yang kita ambil. Kalau kertas HVS-nya kebesaran, digunting saja, disesuaikan agar lebih kecil. Pakai origami, kertasnya boleh, karena sebenarnya mau disusun. Kertas HVS-nya yang tadi, ya, dilipat jadi empat. Lipat jadi empat ya. Lipat jadi empat. Intinya disini biar jadi tiga kotak atau empat kotak. Terserah sih. Kalau sudah jadi tiga kotak atau empat kotak, berarti nggak apa-apa. Jadi, gunakan satu potongan kertas tadi untuk mencetak tiga atau empat gambar persegi panjang di kertas gambar. Jadi kita cetak nih kayak gini. Setelah dicetak, ininya di kertas gambarnya ini kan jadi cuma ada kotak doang. Jadi kita warnain. Boleh pakai warna doang. Boleh pakai warna kerang. Kertas HVS-nya. Kertas HVS-nya nanti buat cetakan. Buat cetakan di gambar ini nih. Buat nyetak di gambar ini. Karena kan ini sebenarnya nanti mau diwarna. Kalau misalnya punya kertas origami, boleh. HVS-nya buat nyetak. Jadi HVS-nya kan sudah dilipat empat. Sudah dilipat empat ya. Digunting. Setelah digunting, satu kertas HVS-nya itu boleh cetak di kertas gambar ini. Nah, baru jadi yang hitam-hitam ini, potongan kertas HVS-nya yang kita buat nih, yang hitam-hitam ini. Jadi HVS-nya ini nih. Kita gunting ya. Sudah dapet kertas empat, susun di kertas gambarnya dulu, kotaknya. Karena digandingin yang susunnya tiga tuh. Ya, dicetak. Jadi kertas yang tadi udah kita potong buat cetak nih. Tuh ya. Nih. You can choose three or four. Ya. If you choose three, the design will look like this. And if you choose four, you will get this. Up to you ya. Three or four. Oke. Ini boleh diwarnain. Ini cuma kayak gini, karena cuma punya satu warna. I only have one color. I only use this color. Oke. Dibari kasih contoh dulu, satu jendelanya mau diapain. Kertas yang tadi, yang udah dipotong, mengambil satu. Dilipat empat. Kemudian, bikin bentuk bebas. Bentuknya, boleh di bagian yang tutup, atau di bagian yang... Buka. Buka ya. Boleh di bagian yang mana saja nih. Misalnya, di bandung, pilih di bagian yang tutup. Habis itu digunting. Kuatnya jangan di tengah-tengah ya. Jadi harus menyentuh dasarnya. Menyentuh ini lihat bentuk apa yang terjadi dari hasil guntingannya. Ini ceritanya, Bibi Andi dapat bentuk yang masih rahasia. Boleh ditebak-tebak dulu bentuknya. Ternyata Bibi Andi dapat ini sama ini. Boleh dipilih mau yang mana yang ditempel. Sudah jadi satu jendela. Nah, sebenarnya dengan aktivitas menggunting ini, ini ada yang namanya penawaran spasial. Jadi sebenarnya secara tidak langsung nih anak, sebenarnya ketika menggunting itu, oh ternyata bentuk tadi dilipat, setelah digunting bentuk seperti ini, jadi seperti ini. Itu ada pengalaman itu. Kertasnya boleh diwarnai. Jadi supaya lebih kelihatan di jendelanya. Kalau jendelanya warna kuning, kertasnya diwarnai yang gelap supaya kelihatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!